Halo para pejuang masa depan, kembali lagi ke channel kita tercinta seribu ilmu. Di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai instruksi kode assembly. Kita akan banyak membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan instruksi kode assembly. Tanpa basa-basi, langsung saja ke videonya. Langsung saja ke soal pertama. Di problem kali ini, kita diberikan lamat dan nilai dari suatu memori dan beserta register dan nilai yang disimpan dalam register tersebut. Dan apa yang ditanyakan? Ini dia. Kita diminta untuk mengisi nilai operan dari informasi yang diketahui. Tanpa basa-basi, langsung saja kita jawab. Apa itu operan? Operan adalah nilai yang digunakan dalam operasi oleh instruksi assembly dan alamat tujuan hasil dari operasi kita disimpan. Selanjutnya, PTP dari operan. Ada tiga P data P dalam operan. Yang pertama, immediately atau bisa disebut sebagai nilai konstan. Yang kedua, adalah register. Apa itu register? Register adalah penyimpanan sementara dalam komputer yang bisa berisi alamat, memori, ataupun nilai konstan. Ada delapan register secara umum. Contohnya, %EAX, %CH, dan yang lainnya. Yang ketiga, memory interference. Memory interference adalah nilai dalam operan yang langsung mengakses ke dalam memori. Yang pertama, operan %EAX. Operan %EAX adalah bertipe register. Sehingga nilai operan adalah nilai yang disimpan oleh register tersebut, yaitu X100. Selanjutnya, Yang pertama, operan %EAX. Operan %EAX adalah bertipe register. Sehingga nilai operan adalah nilai yang disimpan oleh register tersebut, yaitu X100. Selanjutnya, Operan 0x104 adalah operan yang bertipe solute address. Jadi, kita akan mengambil data secara langsung dalam memori yang beralamat 0x104, yaitu 0xAB. Selanjutnya, Operan AX 0x108 akan menghasilkan nilai 0x108, dan seterusnya, hingga menghasilkan sebagai berikut. Nah, ini tantangan buat teman-teman, bagaimana cara mengubah operan yang belum terisi sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut. Tolong diisi di kolom komentar, bagaimana caranya mendapatkan nilai tersebut. Soal selanjutnya, Soal ini, kita ditantang untuk mengubah instruksi kode assembly ke dalam bahasa C. Langsung saja kita jawab. Instruksi pertama sampai instruksi ketiga berfungsi untuk memindahkan nilai dalam memori dalam register. Selanjutnya, Di dalam register, kita akan mengambil unit data dan disimpan setelah antara dalam variabel lokal. Selanjutnya, Instruksi ketujuh sampai instruksi kesembilan ini berfungsi untuk menyimpan peta dalam memori. Soal selanjutnya, Nah, pada soal kali ini, Kita ditantang untuk menuliskan hasil dari suatu operasi instruksi bahasa assembly dan destination-nya. Langsung saja. Instruksi ketujuh sampai instruksi kesembilan ini berfungsi untuk mencari nilai dari hasil suatu operasi bahasa assembly dan kemana akan disimpan nilai tersebut. Langsung saja kita jawab. Ini, instruksi pertama itu adalah instruksi penjumlahan dari dua operan. Seperti kita lihat, Ini adalah proses dari instruksi dan menghasilkan value 0x100 dan dengan destination-nya adalah 0x100. Selanjutnya, Ini adalah instruksi pengurangan dalam operasi. Ini adalah instruksi operan. Selanjutnya, Selanjutnya, Adalah fungsi perkalian, Yaitu dengan instruksi inMul. Kita lihat operasinya seperti demikian dan menghasilkan value 0x11 dengan destination 0x10x. Selanjutnya, Ini adalah instruksi untuk Krimen. Dan seperti yang kita lihat, inilah hasil operasinya. Selanjutnya, inilah instruksi Krimen. Selanjutnya adalah instruksi SDR. Sekian, video saya. Semoga bermanfaat. Salam masa depan.